Intro Terus dalam Islam, Islam itu gak keluar dari 4 masalah Ini yang kedua, Islam itu gak keluar dari 4 perkara Yang pertama akidah, ibadah, muamalah, dan suluk Akidah tadi, gak mensukutkan Allah Kalau orang benar akidahnya, insya Allah ibadahnya juga benar Nanti muamalahnya, kesuluknya, itu juga benar Maka Nabi ketika di Mekah itu yang disuruhkan adalah Tauhid, 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 tauhid Baru ketika di Medinah, baru masalah ibadah Masalah yang lain, puasa, masalah yang lain Pertama adalah akidah Akidah Islam itu tidak mensyirikan Allah Kalau orang kafir, menyembah berhala Berarti mensukutukan, mensukutukan Allah Atau ada yang mereka menyembah Allah dengan menyembah yang lain juga Itu juga kafir juga Karena gak mungkin orang yang menyembah selain Allah itu dianggap beribadah kepada Allah Gak mungkin Terus beribadah sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Maka Rasulullah tadi ketika mengucapin disuruh kulul tadi Menyampaikan apa yang diutus oleh Allah Karena agama ini Agama ini agamanya Allah Kita gak bisa kreasi dengan agama-agama kita sendiri Gak bisa Makanya dalam Islam itu ada Sa-sanat Sanat, semua harus bersanat Karena agama-agamanya Allah Kita membaca Al-Quran gini Ada aturannya Karena semuanya bersa-sanat Kita beribadah gini Ada aturannya gini Karena semuanya ada sesanat Terus Dari ayat Surat Al-Khafirullah itu juga Mensucikan Rasulullah Dari berbuat sirik baik Dulu sebelum diutus dari Rasul Sampai Setelah cari Rasul juga gak mungkin Melakukan kesirikan Nabi ketika kecil pun gak pernah Merindikan kesirikan sekalipun Ma'abudul Ma'abudum La'abudum Apa? Uliya Ayat Al-Khafirullah La'abudum Ma'abudula Ana'abidum Ma'abudum Aku gak pernah Menyembah apa yang pernah Kalian sembah dulu Itu gak pernah Abudum Tufi'il madhi Berarti gak pernah Menyembah apa yang pernah Dulu-dulu kamu sembah Itu gak pernah Berarti Nabi itu disucikan Dari perbuatan-perbuatan Siri Terus Itu diantara rahasia Kemenangan Itu selama kita gak Mengikuti orang-orang Kafir Gak mengikuti orang-orang Kafir Karena orang-orang Kafir itu Orang-orang Kafir itu Pengen Kalau kita itu Gak akan Rito sebelum Kita itu Mengikuti agama Agama mereka Tapi kata Allah Kamu mati dalam Keadaan Kamu marah-marah Sendiri Kalau orang-orang Muslim itu Gak akan mengikuti Gak akan menguti Kamu Selama kita Gak mengikutinya Itu adalah Bukti kemenangan Kemenangan kita Maka ketika dulu Zaman Orang Islam Berkuasa Itu semuanya Nirunya Gaya-gaya Orang Islam Gaya-gaya Orang Islam Bahasa Arab itu Dulu dipakai Di universitas Di Perancis Sorbon Yang terkenal Apa? Universitas yang tua Sorbon itu Bahasa Arab Dipakai bertahun-tahun Bahkan Kalau kita Habis kuliah Selesai gitu Kan ada Wisuda Pakainya apa itu Namanya Di kepala itu Toga Toga Terus bajunya Warnanya apa Kalau sekarang Hitam Itu sebutnya dulu Pakaian kebesaran Orang Arab Toga itu dulu Seki empat Seki empat itu Maksudnya Ka'bah Sepinter apa Kamu Dengan ilmumu Ingat Kamu harus beriman Kan gitu Terus Pakaian Pakaian hitam itu Dulu pakaian agak-agak Coklat gitu kan Orang Arab itu Pakaian kebesarannya Kan warna coklat Sampai sekarang kan masih Kadang kalau Pejabat-pejabat Pakainya hitam Apa namanya itu Yang pernah dipakai Messi dulu itu Itu pakaian kebesarannya Kan gitu Makanya Wisuda itu dulu Pakainya gitu Karena Penghargaan Penghormatan Kepada ahli ilmu Dengan pakaian Yang dipakai dulu Orang-orang muslim Dulu yang dibawa Orang-orang Arab Dulu Makanya ketika Mana yang kuat Itu kita diikutin Bahasa-bahasa banyak Yang diambil dari Bahasa Arab Itu banyak Maka kayak Kata-kata apa namanya Kalau tinggi Bahasa Arabnya Apa tinggi Tol Tol Itu dari bahasa Arab Tolaya Tulu Panjang Nanti diteliti Jangan-jangan Yang bahasa Arab Yang niru bahasa Inggris Kata ahli bahasa Enggak Soalnya Kata-kata Tol itu Dalam bahasa Arab Banyak Apa namanya Cuma sedikit Dari kata Tola Tola itu Dalam bahasa Arab Bisa di Kalau di Ilmu sorafnya Bisa Tasef Bisa Tato Wala Bisa Istato Dari itu Bisa Apa namanya Keluar kata-kata Banyak Berarti Yang miskin Bahasa itu Ngambil dari Yang kaya Bahasa Terus Apa lagi Good Kalau kita Good Bagus Bagus Itu juga Katanya dari Bahasa Arab Juga Dari kata Judud Jud Judi Walkarom Kalau bahasa Arab Jud itu Pokoknya Diatikan Kebaikan Dermawan Itu Jud Karena lidah-lidah Orang Inggris Bilangnya Good Dari Bahasa Arab Juga Bahkan Konon katanya Apa namanya Tangga nada Itu Doremi Doremi Fasolasi Du Konon katanya Dari bahasa Arab Konon katanya Wawaklah Merapa Dari kata Dari kata Duror Mufasolah Katanya Dore Itu dari kata Duror Duror Itu Dur Jama dari Durroh Durroh Itu Apa namanya Inten Mutiara yang mahal Makanya Nabi kan Dijuluki Kalau Biasa baca Berjanji Tiba Durrol Yatimah Mutiara yang Gak ada Yatimah 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 Itu kan sendiri Yang gak ada Saingannya Katanya Doremi Itu kata Duror Jama dari Durroh Mutiara Mufasolah Yang terpisah Maksudnya Mutiara yang Tercecer Mungkin Itu pas Zaman Zaman Andalus Mungkin Mungkin Jadi Sampai Apa Gitu Sampai Di Apa namanya Di pelajari Masih banyak Yang lain Maka Antara Rahasia Kemenangan Selama Kita Enggak Mengikuti Kita Enggak Tashabuh Dengan Mereka Kita Itu Termasuk Dalam Kemenang Kemenangan Maka Sebagaimana Kata Sahabat Umar Kita Enggak Menang Dengan Jumlah Kita Tapi Kita Menang Karena Agama Agama Kita Maka Kadang Sering Banyak Peperangan Itu Jumlahnya Sedikit Bisa Mengalahkan Yang Yang Besar Persia Sama Rum Itu selalu Berperang 700 tahun Lebih Seribuan Kali Perang Kadang Yang Satu Menang Satu Kalah Ketika Datang Islam Pimpinan Khalid Selama Empat Tahun Kalah Semuanya Dikalahkan Semuanya Pernah Sampai Gabungan Juga Antara Tentara Romawi Sama Tentara Persia Melawan Posokan Muslim Kalah Juga Padahal Jumlahnya Orang Orang Islam Cuma Berapa Itu 15.000 Lawanya Berapa Itu Lawanya 500.000 Kalau Enggak Salah Bisa Mengalahkan Orang Orang Kafir Terus Ini Juga Sebagai Apa Namanya Sebagai Pengadik Kita Agar Kita Benar Menjaga Akidah Kita Dan Keluarga Keluarga Kita Termasuk Kita Jaga Anak Anak Kita Kadang Sekarang Pergaulan Ketika Sekolah Mungkin Sekolahnya Nyampur Kadang Ada Dari Agama Yang Lain Kadang Di Zaman Sekarang Kadang Ada Pacaran Anak Kita Mungkin Yang Perempuan Ternyata Ada Yang Seneng Yang Laki Laki Lakin Non Muslim Ya Secara Hukum Islam Gak Boleh Nikah Tapi Kadang Kalau Sudah Seneng Kan Gitu Kadang Na'udhubillah Suma Na'udhubillah Atau Kebalikannya Juga Mungkin Anak Kita Yang Laki Laki Terus Perempuannya Non Muslim Ya Kalau Kita Bisa Mengajak Mereka Kepada Islam Kalau Gak Bisa Malah Rusak Akidah Akidah Kita Karena Yang Paling Berat Itu Cobaan Masalah Agama Cobaan Masalah Agama Dulu Pernah Waktu Romantan Tahun Berapa Gitu Saya Ikut Di Masjid Masjid Gede Gitu Pas Dapat Romantan Akhir Ada Jamaah Masjid Situ Minta Doain Ke Ke Apa Namanya Ustadz Yang Isi Di Masjid Situ Katanya Dapat Dapat Cobaan Cobaan Bukan Cobaan Cobaan Biasa Cobaan Masalah Agama Anaknya Yang Hafal Quran Sudah Berapa Cus Murtad Ketika Kuliah Murtad Konon Katanya Karena Pergaulanya Karena Pergaulanya Dan Juga Kalau kita Baca Di Mesir Itu Juga Ada Imam Masjid Hafidh Quran Juga Murtad Juga Ada Nah Untuk Bila Dulu Sekarang Apa Namanya Waktu Di India Dulu Pengen Menjadiin Apa Namanya Agama Itu Damai Terus Membuat Tempat Untuk Semua Agama Kalau Pernah Terkenalkan Ada apa Di film India Jodha Akbar Itu kan Dibangun Zaman Orang Islam Untuk Menyatukan Agama Agama Maksudnya Apa Semua Agama Akhirnya Tidak lama Pemerintahan Islam Juga Runtuh Sekarang Ditiru Juga Sama Uni Emirat Arab Katanya Agama Adin Ibrahim Agama Ibrahim Akhirnya Buat Islam Kristen Sama Yahudi Itu Banyak Di Diprotes Dikecam Sama Ulama Ulama Dunia Berkumpulan Itu Banyak Yang Ngecam Di Tetangga Negara Kita Di Kambuja Kalau Pernah Youtube Juga Ada Kalau Ditanya Agamanya Islam Tapi Rukun Islam Semuanya Bermasalah Katanya Dulu Ketika Itu Waktu Kerajaan Biar Tidak Perang Terus Antara Muslim Sama Agama Yang Lain Akhirnya Dibuatin Tempat Ibadah Sekarang Orang Muslim Kadang Membersihkan Apa Namanya Membersihkan Patung Patung Mereka Nanti Giliran Orang Mereka Juga Masuk Masjid Ikut Bersih Bersih Itu Di Di Sahadatnya Udah Bermasalah Terus Di Salatnya Juga Aneh Salatnya Itu Gerakannya Gak 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 Ada Gak 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 Tengkurup Gak 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 Salatnya Gak Rokaatnya Beda Juga Terus Puasanya Juga Bermasalah Juga Yang Puasa Itu Cuma Tokoh Tokohnya Gak Semuanya Nanti Kalau Puasa Dia Tinggal Di Di Masjid Di Masjid Pintunya Ditutup Sebelum Maghrib Mereka Udah Makan Juga Kalau Zakat Zakat Gak Ada Tapi Sering Ngumpulin Makan 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 Mereka Malah Bangga Katanya Kita Lebih Dermawan Ketimbang Islam Yang Disana Terus Rukun Haji Haji Nya Juga Gak Gak Ada Jadi Rukun Islam Semua Bermasalah Tapi Kalau Ditanya Islam Semoga Kita Keluarga Kita Terhindar Dari Apa Namanya Dari Amal Amal Syirik Syirikan Kita Tetap Berpegang Teguh Kepada Agama Allah Sesuai Yang Diajarkan Nabi Melalui Para Ulama 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 Itu Pewaris Para Nabi Mungkin Cukup Ini Cukup Teguh I My S Terima kasih.